Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama, siapkan wadah atau mangkuk kemudian masukkan 250 gram margarin selanjutnya, aduk menggunakan whisk sampai tekstur margarinnya ini lembut jadi tidak perlu menggunakan mixer, cukup kita aduk sebentar saja menggunakan whisk seperti ini sampai tekstur margarinnya lembut ya teman-teman nah, setelah margarinnya lembut seperti ini berikutnya kita tambahkan 4 saset kental manis putih kemudian kita aduk kembali sampai kental manis dan margarinnya ini tercampur rata kita aduk sebentar saja, cukup asal tercampur rata aja ya teman-teman nah ini sudah cukup tercampur rata berikutnya, tambahkan 400 gram tepung tapioca atau tepung kanji dimasukkan secara bertahap sambil diayak supaya memastikan tidak ada yang bergerindil setelah tepung tapioca-nya masuk kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini masukkan kembali sisa tepung tapioca-nya begitulah seterusnya sampai tepung tapioca-nya habis ya teman-teman selamat menikmati nah ini tepung tapioca-nya yang terakhir kita aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata jika mengaduk menggunakan spatula dirasa berat boleh mengaduk menggunakan tangannya tapi cukup sebentar aja cukup sampai adonannya tercampur rata aja setelah adonannya tercampur rata seperti ini kemudian kita siapkan cetakan kue semprit seperti ini untuk cetakannya bebas boleh pakai cetakan apa aja sesuai yang ada di rumah teman-teman aja ya kemudian kita masukkan sedikit adonannya ke dalam cetakan sambil kita tekan-tekan supaya lebih padat nah kalau udah tinggal kita semprotkan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin tipis-tipis nah kita tekan seperti ini ya teman-teman kita lakukan sampai loyangnya penuh ya kita beri jarak supaya jangan terlalu dekat selamat menikmati nah kalau loyangnya sudah penuh seperti ini selanjutnya kita tambahkan hiasan di atasnya menggunakan choco chip nah seperti ini supaya lebih cantik ya teman-teman kita lakukan sampai selesai sampai semua adonan ditambahkan choco chip semua ya nah kalau udah ini siap untuk dipanggang disini aku sudah siapkan oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit kemudian kita masukkan loyangnya yang sudah berisi adonan kita panggang selama 30 menit menggunakan suhu 150 derajat celsius atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing nah setelah dipanggang selama 30 menit ini sudah matang ya teman-teman wanginya juga harum banget langsung aja kita angkat dan kita biarkan sampai dingin nah ini hasilnya setelah dingin ya teman-teman kita masukkan ke dalam toples nah lebaran tinggal beberapa hari lagi teman-teman bisa membuat ini untuk isi toples lebaran ya cukup menggunakan 3 bahan aja udah jadi kue seenak ini ini wanginya enak banget teksturnya juga renyah dan lumer di mulut pokoknya ini mantul teman-teman harus coba buat di rumah buatnya juga mudah dan bahan-bahannya sangat simpel ya ini cocok banget buat isian toples lebaran nanti dan satu resep tadi hasilnya jadi banyak banget ya ini jadi 2 toples ukuran 500 gram dan 250 gram seperti ini pokoknya teman-teman harus coba buat di rumah nah kalau gak ada oven ini juga bisa dipanggang menggunakan wajan atau teplon ya teman-teman dan untuk bentuknya juga bisa disesuaikan dengan selera teman-teman aja oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati